Intro Nah ini kita mengundang Kalina Kenapa? Karena ada artikel yang bunyinya adalah Gara-gara kalung cantik ini Kalina digosipkan sudah punya pacar baru Takut sih, kalung yang mana? Kita lihat dulu profilnya berikut ini Kalina Oktarani model kelahiran 23 Oktober 1980 Mantan istri Deddy Corbuzier ini setelah bercerai di tahun 2013 Sempat menikah lagi dengan Hendrayan pada Mei 2017 Namun bercerai 10 bulan kemudian setelah sebelumnya sempat mengalami keguguran Ibu satu orang anak ini kini dikabarkan sudah memiliki kekasih baru Pernah dua kali gagal membina rumah tangga Kalina menjadi lebih selektif dan tidak terburu-buru untuk segera melangkah ke Plamina Benarkah Kalina sudah memiliki kekasih baru? Dan seperti apa sosok kekasih baru Kalina Oktarani? Saksikan kisah selengkapnya jadi rumpi no secret Wow, 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 wow Ih Kalina emang udah punya pacar baru Banyak saya emang bu yang ngantri Oh yang ngantri ya Serius, udah ada yang deket belum sekarang? Udah ada yang deket belum sekarang? Udah ada yang deket belum sekarang? Kalung yang mana sih maksudnya kalungnya ini yang kamu pakai ini? Aduh gue lagi mau ketawa dari tadi emang Ini? Ini emang bu udah punya lama Dikasih sama itu Siap kasih sama Oh pacar yang itu Yang mana? Yang namanya siapa? Namanya siapa? Eh lu jangan sebut nama Depannya P Depannya P Yang udah biarin lama Ayo 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 Jadi sempat abis nyeret bulan April itu ada mas Pe ini Tapi sekarang udah enggak? Enggak Oh Yalah gue ditinggal kawin Astaga Ayo Ayo Nah begini-begini ini nih Ayo 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 Sedih ya bu ya Gue ketawa bukan hal itu Dari tadi gue ketawa sebelum gue syuting gue udah ketawa-ketawa Ketawa kenapa? Ketawa sedih? Ketawa stres? Ketawa kegep Oh ketawa kegep Mas Pe ini yang Jadi waktu abis nyeret Terus kamu sebenernya ada yang lagi deket si mas Pe ini Iya Tapi itu kan udah Yang dulu Tunggu angle gue bagus gak sih Gue udah tadi rapat sama angle gue Cakep Cakep Udah yang dulu udah Terus putus di tahun 2019 ini? Baru putus? Gue lupa di tahun berapa ya Pokoknya kalau akhir-akhir tahun juga udah Akhir-akhir tahun Pantes Kamu pas Valentine Oh singgahnya tentang single ya? Ya iyalah gue single Kan gue sama temen-temen gue yang single juga Cuma satu doang ya enggak sih Tapi waktu kamu jadi nama ini juga aku gak tau Ya ngapain gue kasih tau Ya kan buat aku telusuri dan aku investigasi Eh kamu tuh ya selalu pengen tau Tengah ke depan aku setiap saat juga diundang kesini Dan akhirnya gue putus kalo masuk kesini Makanya gue gak mau kasih tau Makanya Ya kemarin ya gak kesini gak cerita Putus juga berarti bukan salah aku Gitu ya Bu ya Sekarang cari yang kayak apa sekarang Ya kemarin kenapa bisa ditinggal nikah sih Yang mana? Namanya pas P ini kenapa tinggal nikah? Katanya sih gak setuju maknya sama gue Oh Katanya Katanya gitu Padahal kan kamu udah dikasih ucapan selamat sama itu Pacarnya Deddy Semoga langgeng ya sama si pas P Gitu ya Gitu ya udah kenal juga Udah Kamu udah bawa ke Deddy juga Jangan-jangan gak setuju Dia gak setuju Deddy Enggak lah Perusannya sama Deddy Oh gak ada ya Eh saya emang udah baik banget sama Deddy tau gak Oh udah begini Gua sekarang sama Deddy gini Gua disini dia disini Gua disini Gua disini Gua disini Ini gua nih Deddy Nah ini gua sama ceweknya Gitu Oke jadi sekarang belum ada yang deket Atau ada? Jangan-jangan Ada? Udah ada lagi yang lain? Lu mau tau banget apa mau tau aja? Tau banget banget Tau banget ya? Nantu gua aja ya Oh belum ada Nanti tunggu tanggal main Oh ada berarti Kamu sekarang kalo udah dari pengalaman kemarin 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 Akhirnya Besok-besok akan cari yang? Gua sih standar aja ya Yang penting dia bertahun jawab Kalo baik mah klisye lah Terus jadi yang penting bisa Bisa bikin gua nyaman Selama ini gak ada yang bisa bikin gua nyaman Masa sih? Mas Pe juga gak? Iya bener Udah udah eh gak tau lah Udah deh gak mau bahas yang dulu Oh gak mau bahas yang dulu Oke Nanti gua jadi ngejelekin orang Oh wow kayaknya jelek banget nih orang yang ini Ini tahu lah Oke loh Enggak tahu aku Engga lu tau banget gue Sayangan samah keluarganya Mungkin keluarganya juga harus Gini loh serius ya sekarang ya Serius ya Serius Ada, kita jalanin ini tuh harus ada masa depannya, mau dibawa kemana gitu, kalau cuma mau sekedar buat seneng-seneng aja segala macem, jangan sama saya. Mendingan saya sendiri, saya bisa nyuruh gue sendiri, kok gak perlu laki. Jadi kalau ada yang mendekati Kalina, harus jelas mau dibawa kemana gitu ya. Chris, ya Chris, mungkin ada temennya yang dari Cianjur mungkin ya. Halo. Kayak ngelaku ya gue mau buat saya gitu. Oke baiklah, sekarang di-scribe foto nih buat Kalina, yang berikut ini kamu kan masih single ya. Tapi banyak temennya ya, kita tanya temen kamu yang berikut ini, jeng-jeng-jeng. Wah, 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 wah. Kita kalau liat disensorinya lagi akrab banget dia sama... Apa nih, ngapain nih? Enggak, aku mau tutup ini. Kamu bisa deket sama dia, gimana ceritanya sih akhirnya? Kan gue sama Fitri kan deket kan, aku sama Fitri deket banget. Nah, kebetulan Fitri deket sama Niki kan. Jadi akhirnya udah kita jalan bareng, berteman segala macem. Aku tuh kalau berteman nggak pilih-pilih dari siapa pun. Siapa aja. Selama mereka baik sama saya, saya kan baik sama mereka. Tiga hal yang mendeskripsikan. Nikita Mirzani? Ceplos-ceplos. Ceplos-ceplos. Apa adanya. So far yang aku tahu dia ibu yang baik. Dia ibu yang baik. Dia bekerja keras. Lebih empat tuh. Oh empat sampai bekerja keras juga ya. Nggak pernah berantem sama kamu? Nggak. Nggak pernah. Lu mau banget berantem sama kamu? Nggak mau. Ceplos-ceplos gitu-gitu ya. Terus ada banyak rumpian netizen ya. Netizen tuh yang komen tentang Nikita itu banyak sekali. Apa tanggapan kamu kalau membaca komentar netizen yang berikutnya? Coba kita lihat beberapa diantaranya ya. Hati-hati ya Mbak Kalina. Jangan terlalu deket. Takutnya kalau ada masalah semua aib dibongkar. Ada lagi, ada lagi. Apalagi pesan-pesan netizen. Buat kamu Kalina. Saya sebenarnya kasihan sama kamu Kalina. Buat teman-teman orang yang salah. Biarpun dia baik kata kamu. Tapi dia nggak bisa kasih contoh buat kamu. Katanya begitu ya. Yang berikutnya apalagi. Banyak ya, banyak ya. Bukan jawabnya mana nih? Satu-sat dulu bisa nggak sih? Ini kan secara general nih. Suka lihat. Suka lihat nih. Ade Rai, Kalina. Semoga semua yang terbaik terjadi. Wadah. Waduh. Waduh. Eh. Siapa tau? Ini aku lebih tertarik bahas yang terakhir. Jadi gimana Bu? Apa? Saya baik-baik aja. Emang Ade Rai ini ada apa? Ade Adresko Rai. Ini Ade Rai yang itu? Siapa? Wah. Ini pertanyaan? Dijawab pertanyaan. Aku curiga banget ya. Hahaha. Kamu udah nggak bisa gitu. Sekarang ini ya. Ada apa tuh? Saya mau berteman dengan siapapun. Mau itu apa. Kalau laki-laki yang udah. Yang single. Gue sampai keringetan ya. Yang single. Yang punya si. Semua pasti akan dibilangnya. Gue tuh ada apa-apa. Padahal kan cuma temen aja. Oh jadi sama Ade Rai ini cuma temen aja. Cuma temen aja. Sama seperti temen-temen sama Alvin Adam. Lu kenapa ngeliat muka lu kayak gitu. Kayaknya sampai nggak percaya banget sama gue. Emang nggak bisa dipercaya. Aku lagi membaca ekspresi mukanya dia. Pokoknya intinya gitu lah. Keluar sama siapa pasti digosipin. Oh. Dan itu mengganggu kamu? Janda kinis-kinis gitu kan. Oh itu agak mengganggu kamu? Agak sedikit mengganggu. Agak sedikit mengganggu. Nah apa ketawa. Pokoknya gini. Jangan berpikir negatif lah gitu. Kalau kita jalan sama siapa. Mau itu laki mau perempuan gitu. Kita bisa jalan sama siapa aja. Jangan dilihat dari gendernya. Mau jalan sama laki-laki dibilang pacar. Mau jalan ini bilang selingkuh apa segala macem. Oke. Kalau jalan sama Nikita Mirzani tadi tuh. Yang pesen-pesen netizen. Apa komentar kamu? Loh sekarang gini. Kan nggak ada manusia yang sempurna gitu. Sekarang kalau misalkan dia bisa menjudge orang lain. Apakah dia juga bisa lebih. Dia itu berarti lebih baik daripada Nikita. Belum tentu kan. Saya juga nggak mau menjudge orang lain. Karena saya belum tentu. Saya juga lebih baik dari orang itu. Kan bijak banget kan. Banget luar biasa. Ya aku juga pernah baca bahwa. Sebelum Nikita Mirzani buka hijab gitu ya. Yang ketemu adalah ketemu kamu dan Fitri. Apa sih sebetulnya yang menjadi kegalauan hatinya? Setelah yang berikut ini. Jalan kemana-mana tetap di Rupi. Jalan kemana-mana-mana tetap di Rupi.